Ancaman pendukung Rizik ke Bima Aria ngeri-ngeri sedap Ya menghadapi Rizik benar-benar harus kuat mental Rizik punya pendukung militan yang siap membela Rizik mati-matian Siap memberikan ancaman kepada siapapun yang berani melawan Rizik Tak tanggung-tanggung ancamannya sudah soal kematian dan akhirat Kali ini yang menjadi bulan-bulanan pendukung Rizik adalah Bima Aria Sebab bagi pendukung Rizik Bima Aria terkesan ingin menjebloskan Rizik ke penjara Padahal menurut pendukung Rizik, Rizik tidak salah apa-apa Apalagi Rizik juga seorang cucu Nabi Muhammad SAW Pendukung Rizik rame-rame menyerbu akun tutor Bima Aria Mereka membuli mengingatkan bahkan mengancam dengan ancaman yang cukup ngeri-ngeri sedap Dan bikin bulu kuduk merinding Berikut ancaman dari pendukung Rizik kepada Bima Aria Semua akan kamu bertanggung jawabkan di akhirat nanti Ingat jabatanmu itu hanya alat Jika kau salah menggunakan Maka azabnya sangat pedih Percaya akhirat kan? Demikian kata Rahman 1555079 Tunggu saja saatnya kamu diperadilan akhirat Duriat Rasul, turunan Rasul Kamu hinakan demikian kata Black Red Guest Siap-siap sakaratul maut anda pak Benafsu sekali memenjadikan seorang ulama Hanif Kasian keluarga anda Anak-anak anda akan termakan Mubahalah ulama Tulis Gibraltar NC Ingat pak mati itu gak harus tua Jangan pernah harap dapat sahbah dari Rasulullah Karena Sutunya sudah kau zalimi Dan jangan harap bisa berakhir khusatul khatimah Jika kau tidak mohon maaf kepada IBHRS Dan Tobat Nasuha Saya yakin semua wargamu yang muslim juga berdoa seperti ini Demikian kata warga Dan yang bernama Arini Reni Siap-siap sakaratul maut anda pak Benafsu sekali memenjadikan seorang ulama Hanif Kasian keluarga anda, anak-anak anda akan termakan Mubahalah ulama Demikian katanya Anda duduk di kursi dengan sumpah Al-Quran Apa yang anda ucapan akan anda bertanggung jawaban Diyaumul hisab Tidak gampang lolos dari hisab Apalagi menyakiti ulama keturunan Rasul Apa gini cara melindungi warga Demikian kata Ima Wasali Boleh jadi pengadilan dunia anda lolos pak Tapi ingat pengadilan Allah tidak akan pernah berdosa Dan pengadilan Allah lah yang paling adil Pengadilan Allah yang paling dekat akan anda rasakan saat ini Pak Bima Arya adalah sakaratul maut pak Demikian kata Muhammad Ibrahim Dari cutan-cutan di atas didaannya Jika dikelompokkan ada beberapa poin Yaitu pertama Tudingan bahwa Bima Arya ingin memanjadikan Rizik Menurut pendukung Rizik Bima Arya terlihat sangat bernafsu Ingin memanjadikan Rizik Menurut mereka Rizik tidak bersalah Dan Bima Arya sengaja mengada-ada Agar Rizik di jebruskan ke penjara Yang kedua ancaman kematian Pendukung Rizik tidak mengancam akan membunuh Bima Arya Melainkan mengancam bahwa kematian bisa datang gapan saja Tujuan dari ancaman ini adalah Agar Bima Arya tidak pongah kepada Rizik Karena bisa saja sebentar lagi ada ajal menjemput Yang ketiga ancaman mati tidak dalam keadaan khusunul khatimah Pendukung Rizik mengancam bahwa Bima Arya Jika mati tidak akan dalam keadaan khusunul khatimah Melainkan su'ul khatimah Sebab Bima Arya telah sengaja membuat skenario Untuk memenjadikan Rizik Itu anggapan mereka Yang keempat ancamannya Tidak akan mendapatkan syafat Nabi Muhammad SAW Di akhirat nanti Pendukung Rizik beranggapan Siapapun yang berani menjalimi cucu Nabi Maka di akhirat kelahan tidak akan mendapatkan syafat Dari Nabi Muhammad SAW Pendukung Rizik menganggap Rizik adalah cucu Nabi Maka Bima Arya tidak akan mendapatkan syafat Nabi Muhammad SAW Karena menjalimi cucunya Yang kelima pendukung Rizik mengancam Bapak Bima Arya Tidak akan menang di pengadilan akhirat Meskipun di pengadilan dunia bisa menang Bagi pendukung Rizik Rizik mungkin bisa kalah Dan Bima Arya menang di pengadilan dunia Tetapi di pengadilan akhirat Rizik pasti menang Dan Bima Arya kalah Karena hakimnya adalah Allah SWT Karena Bima Arya di ancam akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat Karena dianggap telah menjalimi orang yang tidak bersalah Bagi pendukung Rizik Rizik selalu benar dan tidak pernah berbuat salah Dari ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh pendukung Rizik ke Bima Arya Polanya sama Yaitu merasa dirinya dekat dengan Allah SWT Dan merasa tahu yang akan terjadi di akhirat Kelak Mereka merasa Allah SWT akan mengikuti kehendak mereka Semoga Bima Arya kuat mental Biasanya orang yang kuat mental akan takut Jika sudah di ancam akan mendapatkan azab Dan di akhirat akan diceploskan ke penjara Demikian artikel ini ditelesaikan oleh Ayas Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!